Tim Jatandras, Polda, Sumatera Selatan menangkap dua pelaku curanmor di sebuah rumah kontrakan yang juga dijadikan tempat penyimpanan motor curian. Dari hasil penggebekan tersebut, barang bukti, dua udit motor, serta kuci letter T di sita polisi. Setelah mendapat informasi tentang keberadaan dua pelaku curanmor, tim Jatandras, Polda, Sumatera Selatan langsung bergerak cepat. Dua pelaku yang sedang tertidur terkejut dengan penggebekan tersebut. Selain meringkus pelaku, polisi juga melakukan penggeledahan rumah kontrakan yang ditinggali para pelaku. Di rumah yang dijadikan penyimpanan hasil kejahatan, polisi mendapati dua motor yang telah dibongkar, kunci letter T dan sebilah pisau. Dalam pencarian barang bukti, seorang pelaku terpaksa dilubuhkan karena melawan petugas dan berusaha untuk kabur. Jadi penggakuan para pelaku yang tinggal di rumah kontrakan adalah temannya yang diketahui sebagai gembong curanmor. Saat itu temannya sedang pergi dan mereka biasa main bahkan tidur dalam rumah itu. Polisi masih mencari keberadaan motor hasil curian lainnya yang diduga disembunyikan para pelaku di tempat lain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INews melaporkan.